Selamat pagi kakak, sekarang aku sama Karikes lagi ada di Pasar Tomohon yang terkenal saat ini dengan sebutan Pasar Ekstrim Tomohon. Kami pagi-pagi sekali sudah sampai ke pasar ini untuk menjual tikus yang sudah kami tangkap kemarin. Pasar Ekstrim Tomohon ini memang harus dikunjungi di pagi hari karena saat pagi daging-daging hewan yang gak biasa ini masih lengkap di sini. Dimulai dari kelelawar, ular yang besar banget hingga tikus yang akan kami jual ini. Ini memang sudah menjadi salah satu karifan lokal yang memang dijaga dan dilestarikan kakak. Wow, berat sekali. Yaudah kita jual tikus-tikus. Ayo siapa yang minat ada tikus-tikus. 300. Lihatlah. Masih segar ini. Tadi baru kita tangkap. Ini berapa satu? Kalau satunya 35. Ambil semua berapa? Semua. 200. Berapa? 150. 175 lah. Sudah 150 aja. Gimana kak? Ambil aja. Terima kasih. Lama kayu. Laku. Oh mau nanya om, ini semuanya hitam ini karena dibakar ya? Ini bisa dibakar ini. Oke, oke, oke. Kita mau lihat bisa. Boleh, ayo. Kita lihat yang mau ayah dibakar ya. Oke, kalau gitu kita lihat tuh pemakarannya. Sekarang kita mau lihat proses tikusnya ini dibakar kakak. Dibakarnya sampai gimana pak? Sampai warna hitam. Pokoknya sampai bulunya rontok. Bulunya rontok ya. Ternyata memang kondisi saat dijual ke pembeli para hewan ini harus dibakar gitu kakak. Agar kering, bulunya tidak rontok dan tidak mengeluarkan aroma yang gak sedap tentunya kakak. Tidak lama kakak. Wow, berbeda sama yang ini kakak kalian. Langsung susut ya? Langsung jadi kurus. Oke, nanti Rikas ucobain dulu. Aku mau coba ah kakak buat bakar tikusnya. Cara bakarnya memang harus diputar-putar kayak gini kakak. Biar bulu-bulunya terbakar dengan rata. Karena gue gak biasa ya, jadi mungkin kayak ngebakarnya kayak di satu spot gitu. Jadi kayak memang harus diputar-putar. Aku juga mau dong coba bakar si Dona. Uh, Dona, goodbye Dona. Jadi lapar gak sih ngeliatnya? Iya, aku juga lapar. Pak, kita anaknya makan di mana ya? Kita makan matakan manado ya. Di mana? Di mana ada? Oh, kita pulang dulu. Boleh, boleh. Pak, makasih ya pak. Iya, kita sudah makan makasih ya. Let's go! Setelah berhasil menjual tikus di pasar Tomohon, sekarang kita mau makan makanan khas manado yang mau dimasak oleh mama nih kakak. Tapi kakak, sebelum makan enak, kita juga harus bantu mama buat ambil salah satu bahan masakannya nih. Kita mau kemana lagi, mak? Kita mau berkebun. Oh, berkebun. Ini kita begitu masuk ke kebun ini langsung disambut nih sama ibu-ibu yang lagi metik cabai. Ternyata di sini udah ada mama-mama yang lain lagi panen rica loh kakak. Tapi yang gak biasa, masyarakat desa Rurukan memang sudah pasti mazani atau menyanyi bersama saat berkebun. Konon katanya, ini bisa menambah semangat berkebun lebih tinggi loh kakak. Ini satu hal yang menarik ya dari desa ini tuh. Suaranya tuh padahal merguuu semua. Bagus dan sepenuhnya rata. Tadi yang satu orang nombor semuanya bagus. Kayak apa, tangga nadanya tuh udah dibagi-bagi ya. Kayak kur, kayak kur. Wah, ini denger nih. Ya ampun kakak, aku beneran terpukau banget sama suara mama-mama ini merdu banget. Bisa sekopak itu ya kakak, bener-bener salut deh aku. Kalau setiap panen cabainya kayak gini Wah aku sih setiap hari panen cabai terus Berasa konser di alam nih kakak Hih kakak tiba-tiba di kaki aku ada cacing Mama aku takut banget Aduh jangan, nanti mati Ayo kita pulang sambil kita masak Masuk, masuk Masuk, masuk Masuk, masuk Masuk, masuk, masuk Masuk, masuk, masuk 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 Kas, sekarang kita mau bikin ayam woku Belanga Ini berarti khas daerah Manado ya? Ya Sekarang aku dan karikas diajak oleh mama untuk masak ayam woku belanga Ayam woku ini menjadi salah satu kuliner khas menado Yang terdiri dari berbagai campuran bubu rempah-rempah yang sangat menggoda selena Dimulai dari ricah yang kita ambil tadi Cabai rawit, jahe, kunyit, bawang putih, kemiri, daun jeruk, daun pandan, daun kemangi, daun bawang, dan serai Jangan lupa garam dan penyedapnya kakak, dan ayam satu ekor Pertama kita ulek dulu cabai rawit Ulek cabai rawit dan garam, lalu kemari kunyit, jahe, bawang putih, dan cabai merah yang dipotong-potong kita ulek bersamaan Sabar ya mak ya Gelam-gelam mak Cepet-cepet loh mak Kipasin lagi, panas Oke mak Ini sih makin panas kalau kayak gitu Iya kan mak, seger kan mak Ini udah siap belum? Tuh apinya udah siap loh Tuh apinya udah besar itu Ini lu bantu kipas Masa pake ini Ayo dong, ayo cepat Menyala abangku Lanjut iris daun bawang, serai, pandan, daun kunyit, dan daun kemangi Jangan lupa ayam satu ekornya kita marinasi pakai lemon cuy khas Tanah Minahasa Oke sekarang kita mau masak disini Pertama apa dulu nih bu? Ini serainya Serainya dulu Sekarang kita mau tumis para daun-daun yang sudah bersatu di Baskop ini Para daun ini harus ditumis sampai layu agar menciptakan cita rasa yang gak bisa berpaling Wanginya jadi bercampur ya Jadi aromanya tuh enak banget ya Gak kebayang kalau udah ada ayamnya Besedap Nah bumbu yang sudah kita ulek Dan aroma sedapnya luar biasa loh Terpancar kakak Lanjut garam dan penyidapnya kakak Kasihnya juga harus sambil atraksi ya kakak Setelah itu ayam satu ekornya kita landing ketumisan bumbu ini kakak Ratakan semua bumbu ke permukaan ayam Lalu ditutup pakai daun pisang kakak Wah kakak ternyata ini adalah tutus tradisional Alak mak ya Biar nanti ayamnya cepat meresap Bumbunya cepat meresap Jadi cepat matengnya Betul? Betul Udah kedengeran tuh bunyinya tuh Setelah itu kita masukkan air dan tutup kembali Sebelum ikannya masak Kita menunggu Kita makzani dulu Iya ya Oke Warton ini kita mau makzani Gimana tuh mak? Kita bergandengan kita menyanyi Matuari Matuari Oh ternyata kalau disini taginya kelengking sama kelengking kakak Besti Biar besti Matuari kandeng Wah kakak Sambil menunggu ayam wukum matang Kita diberi semangat melalui mazani oleh ibu dan bapak Setiap lantunan lagu yang mereka bawakan Aku beneran terpukau dan sampai terharu loh kakak Karena suara mereka ini itu indah banget Tempo dan pembagian suara mereka sudah terlatih Membuat setiap alunan lagunya nyampe ke hati kakak Sambil menunggu ayam wukum matang Aku jitu cinta banget kakak sama suara mama dan bapak Memang menunggu ayam wukum matang Wah Ini seru banget ya Seru banget kakak suaranya merdu Masaknya pun juga aromanya tuh aduh Iya kan Ayam wukumnya sudah matang kakak Lihatannya aja Ini sih udah pasti gak ada lawan sedapnya Tunggu apa lagi Ini silahkan Oke sekarang kita seru ayam wukum matang Lihatannya Kakak ayam enak banget Ini lembut karena tadi direndamnya lama ya Terus bumbunya semua nyerep Ampe ke tulang-tulangnya Udah gitu gurunya berasa Ada pedas-pedasnya Ini masih sedap Perpaduan rempah yang meledak di lidah Membuat setiap suapan tak terlupakan Rasakan sensasi pedas yang menarik di lidah Di setiap gigitan ayam wukum belanga Rasanya juara banget nih kakak Ini enak banget Kalau dari rasanya dagingnya tuh udah ngeresep banget sama bumbunya Ada pedasnya Terus ada asinnya Gurihnya Lembut tuh Masih agak juicy-juicy Kakak let's look at some time Eda! 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 Gue udah luar biasa Daging ayam yang empuk berpadu sempurna dengan bumbu moku yang kaya rasa Hidangan terbaik adalah yang dinikmati bersama orang tersayang dan tercinta yang penuh kebahagiaan Kebersamaan yang terjalin saat menikmati makanan yang enak akan menjadi kenangan indah yang sudah pasti sulit terlupakan Wah liat tuh, eh liat dibelakang sana, wah ada pelangi, wah kakak cakep sekali Lihat kok ada pelangi bu, itu bu Wah momen kita ini luar biasa ya, kita makan lezat seperti ini ditutup dengan pelangi di gunung Kalabang Rumah kita